Perkenalkan, nama saya Reza. Saya dari Sarfaya. Nama saya Afif dari Lombongan. Nama saya Hakim dari Madura. Kita akan menjawab beberapa pertanyaan dari followers Progressive TV. Sudah. Sudah just. Saya juga sudah, satu just. Sama seperti dua teman saya, saya juga sudah. Tapi baru dapat satu just. Saya mulai awal-awal dari just 30. Sama dari just 30 juga. Berarti sama just 30. Saya buatnya ketika siang dan sebuah. Saya biasanya setelah tarjut, kalau tidak sebuah-sebuah. Ya, memang kalau di Bandar ini, setorannya, sistemnya subuh. Sama seperti teman-teman saya, subuh. Ada atas minimalnya, yaitu setengah halaman. Sama juga, setengah halaman. Sama, setengah halaman juga. Ya, di target minimal 3 tahun, itu 10 just. Setengah halaman. Atas minimal yang merodoh. Kayaknya sih tidak ada. Tergantung setiap orang. Kalau orangnya ada waktu senggang, biasanya merodohnya itu lebih banyak. Dan kalau misalnya ada orangnya sibuk, merodohnya sedikit. Kalau saya pribadi, target saya mematok target kepada pribadi saya sendiri. 5 sehari 10 just. Kalau murah jahat. Minimal murah jahat dari pondoknya, ya tidak ada minimal. Tapi, ya. Sama seperti Afif saya, atau diri sendiri saya. Sejak diri saya sendiri, itu tidak banyak sih. 5 just. Enaknya sih, sebelum subuh dan tinggal ala duur. Kalau saya pribadi, ya setelah bangun, setelah tahajud ya. Setelah tahajud ya. Buat hafalan itu biar agak enak, lebih cepat. Kalau begitu, cari hari dimana itu kayak kosong gitu. Supaya kita tidak ada beban sekolah gitu. Jadi, lebih mudah untuk membuat tempat. Kalau saya pribadi sih, waktu ketika saya sendiri tidak bersama teman. Karena kalau ada teman, sudah gak bisa merasa. Saya menghafal karena ingin merekatkan diri kepada Allah SWT. Karena Allah SWT telah memberikan waktu untuk hidup. Untuk menghafal. Kalau saya pribadi, pastinya ingin mendapatkan diri kepada Allah SWT. Di samping itu, saya ingin menjadi seorang yang extraordinary. Di samping perajaran kaunya, perumlahnya juga bisa. Ingin membalance dengan agamanya. Supaya bisa terseimbang dunia dan akhiratnya. Kalau saya sih, biar lebih cinta kepada botan lah. Jadi, spiritualnya dapat, intelektualnya juga dapat. Terima kasih. Sukanya ketika berhalakoh, Tafit bersama. Bisa berkumpul bersama, bersama teman. Dan sukanya, kalau tarannya agak lancar. Itu agak enak sama Ustadznya. Kalau saya, sukanya itu bisa merasa lebih tenang. Memang kalau ngaji hati, kan banyak-banyak beban dari sisi manapun. Terus dikanya, ya mungkin kayak Reza kalau tarannya agak lancar. Kayak feelnya enak gitu sama Ustadznya. Terus, agak nurunin motivasi kalau tarannya agak lancar. Jadi, sukanya sih mungkin waktu ketika ada kegiatan, semakan gitu. Suka ngumpul-ngumpul bareng sama teman-teman Tafit. Jadi, silaturahim ya, merat sekali. Terus, duka ya sama. Kalau setoran agak lancar, itu sakit banget itu. Kayak enak sama Ustadznya juga. Mungkin, kalau anak-anak lagi waktu-waktu luang dibuat main, kita harus meraca A itu, duka ya. Seperti itulah. Terima kasih. Berita terima kasih. Berita terima kasih. Berita terima kasih. A'udhu Billahi Minash Shaitanirrojiim. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Raya Allah, Inni Munaziluha Alaikum. Amain yakperba'adu minkum fa'inni u'atibuhu azaballah u'atibuhu ahadam minal alamin Ba'itkala Allah ya'isa badamaru ya ma'atakulta linnasi attakhiduni wa ummiya ilahayni min dunillah Qala subhanaka ma yakunuli an akulama daysalibi haqq in kumutu kultubu fakad alimtah ta'alamha fi nafsi wala a'alamha fi nafsik innaka ata'alamul huyub Ma'kultu lahum illa ma'amartani bihi ani'budullaha rabbi wa rabbakum Wa kuntu alayhim shahidam madumtu fihim Falamma tabafqaytaniku ta'antarraqibu alayhim Wa anta'ala kulli shay'in shahid Salakallahul alim Ada, untuk orang tua saya Saya berharap orang tua saya Saya selalu Semoga orang tua saya Bisa mendoakan saya Afid saya Supaya lancar Dan bisa Menjaga hafalan saya Sampai Akhirin hidup saya Untuk ayah Sama mama Semoga aku bisa Istiqomah Sama Al-Quran Sampai akhir hayat Dan semoga Nanti di akhirat Aku bisa memberikan Wahkota dan jubah Untuk ayah dan mama Sampai bisa Diantarkan ke surgaan Allah Untuk ayah Dan ibu di rumah Ditoakan hakim ya Biar Bisa Selalu menjaga hafalan Biar Biar Solistikomah Meraja'ah Bisa Atal Dan Pokoknya Bisa menjaga hafalan ini Sampai Akhir-akhir hayat Untuk teman-teman Perjangan Kita harus Meninggalkan Tekara-kara Yang Membuat hafalan kita Jadi lupa Dan Terutilah Instruksi Ustaz yang Membinding Ada Untuk takutnya Untuk Seluruh teman-teman Yang sekarang Sedang berjuang Buat Melesaikan hafalannya Buat bisa Hatam 30 juta al-Quran Semangat Tetap istiqomah Yang rajin Gak ada orang pintar Yang ada itu orang yang rajin Dan orang yang malas Kalau ingin menghafal Hatam 30 juta al-Quran Harus rajin dan istiqomah Untuk teman-teman Tafid Yang sudah punya hafalan Silahkan dijaga Lancar gak lancar Tetap istiqomah Dibaca Dijaga Untuk teman-teman yang Mau Hafalan Quran Pasti bisa kok Pasti bisa Kan gak ada Di dunia yang Gak mungkin Buat kalian yang udah nonton Terima kasih Sudah menyaksikan video ini Semoga bermanfaat Bagi kita semua Santri Pogresif Kokoskirtual Selamat datang Wassalamualaikum Selamat datang Selamat datang Selamat datang Selamat datang Selamat datang Selamat datang